Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Pada saat ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat foto panorama 360 derajat Pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstall Google Street View Kita cari di Playstore Kemudian kita tulis di pencarian Google Street View Google Street View 2020 Kemudian kita klik install Kemudian kita klik install Baik, Google Street View sudah selesai di install Sekarang kita buka Nah, inilah tampilan awal setelah Google Street View dibuka Ini contoh-contohnya untuk membuat Google Street View Teman-teman boleh atau bisa membuat Google Street View ini di mana saja Mungkin di tempat-tempat wisata Atau di jalan-jalan Atau di mana saja yang menurut teman-teman bagus Oke, kemudian kita klik tambah Lalu kita connect 360 derajat kamera Ijinkan Ijinkan street view mengakses lokasi perangkat ini Ijinkan Ijinkan street view mengakses foto dan media di perangkat Ijinkan 360 kamera Not found Nah, kita connect Nah, kita connect To Wifi Sudah Terkonek dengan Wifi Kita Kembali Untuk membuat foto Kemudian Kita klik import Oh, ini Foto Spear Ya Ijinkan street view mengambil gambar dan merekam video Kita klik izinkan Kemudian Klik open Kamera Nah Caranya teman-teman Ada dua bulatan ini Yang satu bulatan kuning Yang atas itu Kemudian satunya Bulatan putih Nah, untuk membuat gambar foto Untuk memoto keliling Kita harus berputar Keliling Full 360 derajat Kita foto semua Dengan cara Memasukkan bola kuning Kedalam lingkaran putih Ya, kita coba Dari menghadap Ke utara dulu Kemudian kita geser ke kanan Geser lagi ke kanan Kita masukkan bola kuning Kedalam lingkaran putih Geser lagi Geser lagi Keliling sampai Semua Di foto Oke, satu putaran Sudah selesai Kita geser ke atas Kita putar lagi Ya, selesai Yang paling atas Oke, sekarang yang bawah Belum Kita cari yang bawah Bulatannya Misalkan mantap Oke, penuh Kemudian paling bawah Sudah penuh Teman-teman Ini sudah Centang hijau Kita klik Centang hijaunya Masih proses Kita tunggu Kita tunggu Ya Proses sudah selesai Ada Gambar di Bawah Hasil jepretan tadi Kemudian Kemudian kita Pilih Select all Lalu Teman-teman Langkah selanjutnya Kita Buka lagi Google Street View Kemudian Kemudian kita Klik profile Nah Di sini tadi Hasil Foto spare Tadi Kita publikasikan Kita klik publish Minta lokasi Kita klik lokasi Kita setting lokasi Kita setting lokasi Tag Tadi Tai Tadi Tadi Klik Nah sekarang Kita publish Ke google map Klik Publish to google map Oke continue Proses Publishing sedang Dijalankan Sedang proses Baik teman-teman Kita sudah berhasil Mempublikasikan ini Di google map Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman Foto yang baru saja Kita buat tadi Kita lihat Terima kasih telah menonton Ini kalau Hasil Fotonya kurang bagus Bisa di Ulang lagi Supaya lebih bagus lagi Hasilnya Ini bisa dibagikan Baik Baik whatsapp Atau mungkin telegram Atau bisa disimpan di Google Drive Nah jadi demikian Nah jadi demikian Cara membuat Foto panorama 360 derajat Dengan menggunakan Dengan menggunakan aplikasi Google Street View Sampai jumpa pada Tutorial yang akan datang Terima kasih Terima kasih